Intro Baik ya, one day at a time Ini kita akan dengarkan firman Tuhan dengan judul zaman akhir Yang akan disampaikan oleh Pendeta Bapak Pandungan Girsang Silahkan waktunya Pak Girsang Oke, suara saya cukup jelas ya Cukup Pertama sekali saya mengucapkan selamat pagi dan sampai ketemu sahabat-sahabat sekalian Tapi pada hari ini kita membahakan satu topik yang sebenarnya Sering dibicarakan juga di Youtube-Youtube ya banyak Hanya kita akan membawakan dalam versi yang pemahaman yang agak berbeda Ya agak berbeda Saya berharap kita mau fokus mendengarkannya Sehingga kita tahu berdasarkan ayat-ayat yang ada Mana itu kebenarannya Sehingga kita tidak miss di dalam memahaminya Demikian teman-teman sekalian Sekarang saya sharekan screennya Dan saya tak lupa mengucapkan selamat datang bagi sahabat-sahabat yang baru hadir Ya topik hari ini adalah kita berbicara Jaman akhir Ya the last day The last day Jaman akhir Oke sahabat-sahabat sekalian Nomor satu saya mau bicarakan bahwa Alkitab Mencatat ada dua jaman Ada dua jaman di Alkitab Jaman perjanjian lama Ya Jaman hukum Taurat Jaman hukum Musa Di sini disebut dimensi fisik ya Ritual-ritualnya dimensi fisik Inilah yang disebut sebagai ikatan Ya ikatan perjanjian yang pertama Nah inilah perjanjian lama Ya ikatan perjanjian yang pertama Dimana relasi umatnya Yaitu bangsa Yahudi pada saat itu Ya Dengan Tuhan diatur oleh hukum Taurat Ya diatur oleh hukum Taurat Yang dilaksanakan di Tabernakal Atau di baik suci Allah yang ada di kota Jerusalem Secara diure Ya Secara diure Di salib Ya Di kayu salib Yesus telah dikuburkan Dan kebangkitannya Ya Kemudian secara de facto Ditandai dengan kehancuran baik suci Allah Di kota Jerusalem tahun 70 Ya Nah inilah yang disebut dengan Langit pertama Langit pertama Bumi pertama Itulah perjanjian yang pertama Dan hal ini Semuanya telah selesai Telah selesai dan telah berlalu Jadi perjanjian lama Sudah berlalu Dalam arti bukan tidak boleh dipelajari Kita pelajari Kita pelajari untuk mengetahui Apa Penggenapannya di perjanjian baru Penggenapannya dalam Kristus Nah waktu kita baca perjanjian lama Kita akan mengetahui penggenapannya dalam Kristus Ini perjanjian yang baru Kemudian Perjanjian baru Zaman perjanjian yang baru Yang disebut Zaman baru Zaman kasihkarunia Atau disebut juga Zaman hukum Kristus Nah disini kita sudah berbicara Dimensi spiritual Dimensi rohani Inilah yang disebut Sebagai apa Ikatan perjanjian yang kedua Atau ikatan perjanjian yang baru Dimana relasi umatnya Yaitu bangsa Yahudi pada saat itu Dan kita juga sekarang Dengan Tuhan Itu terjadi dalam roh Dan kebenaran Dimana dilaksanakan Ya dalam tubuh Kristus Jadi dilaksanakan dalam tubuh Kristus Supaya kita tahu persis Apa yang terjadi Zaman waktu perjanjian lama Dan zaman perjanjian baru Jadi Di dalam kehidupan tubuh Kristus Itulah relasi itu Terjadi dalam roh dan kebenaran Nah ini penting sekali Pemahaman ini Selanjutnya yang kedua Dua Pengertian Zaman akhir Di dalam bahasa Inggrisnya Di Terjemahan-terjemahan Dalam bahasa Inggris Sebut the last day The last day Ada juga menyebut Dalam terjemahan bahasa Indonesia Hari-hari terakhir Nah strong dalam Strong Ya dari bahasa Greeknya Dikatakan Eskato 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 Atau eskatologi Yang ini yang sebutnya Eskatologi Ya Till the end Sampai akhir Nah sementara di Alkitab kita Sahabat-sahabat sekalian Nah ini 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 perlu perhatian kita bersama Ya Di Alkitab kita Yang asalnya Dari Yang Yang dalam bahasa Inggrisnya Kalau kita sebut itu The last day Ya Di Alkitab kita Diterjemahkan Banyak sekali Disebut menjadi Akhir zaman Seharusnya bukan Akhir zaman Tulisannya Tetapi Zaman akhir Nah ini Ini perhatian bagi Teman-teman sekalian ya Ini harus menjadi Perhatian bagi kita Waktu kita baca Itu akhir zaman Ini harus cek lagi Apakah benar Sesuai konteksnya Itu akhir zaman Apakah bukan Zaman akhir Nah gitu Ini penting sekali ini Nah Walau di luar sana Ada orang berkata Zaman akhir sama Akhir zaman sama Sebenarnya Tidak terlalu sama Tapi relasinya iya Karena didahului oleh Zaman akhir dulu Baru masuk kepada Akhir zaman Nah ini penting Nah akhir zaman Zaman sendiri Di dalam bahasa Inggrisnya Biasanya dikata The end of the age The end of the age Jadi Berakhirnya Suatu Periode waktu Zaman Zamannya berakhir Nah ini yang bikin Report Ada King James Version yang lama Nah dia Mengartikan The end of the world Nah ini yang bikin Persepsi Pikiran kita Menjadi Apa ya Memahami Pengertian yang Kurang pas Ya The end of the world Artinya di kepala Setiap orang Akan berkata Bumi ini Kosmos yang kita Diam ini Akan hancur Gitu Nah akan Kiamat Gitu Hancur Buminya Tidak Tidak demikian Saudara aku Ya Tidak demikian Ya Jadi Yang benar itu Adalah Nanti kita lihat Itu The end of the age Jadi Akhir Zaman Periode tertentu Berakhir End time Waktunya Selesai Selesai Ya Tetapi di sini Zaman Akhir Dan Akhir Zaman Keduanya Saling terkait Dan tak Terpisahkan Nah ini harus kita paham Tidak terpisahkan Tapi Tidak bisa Kita berbicara Akhir zaman dulu Enggak Harus didahului oleh Zaman akhir Baru masuk kepada Akhir zaman Jadi kalau Zaman akhir Adalah Zaman yang berada Di akhir Sudah Mendekati Selesai Itu kira-kira ya Zaman akhir Zaman yang sudah Berada di penghujung Ya Sudah di penghujung Ya Hari-hari terakhir Kenapa sekarang Disebut hari terakhir Tidak Hari terakhir Sudah berlalu Sudah lewat Teman-teman sekalian Mari perhatikan Gambar yang ada Di depan kita Ini penting sekali Kita melihat konteks Timeline Dan fakta sejarah Ya Jadi perjanjian lama Adalah Bayangan Teman-teman sekalian Ini harus dipahami Jadi jangan tarik-tarik Kitab perjanjian lama Berlaku di tahun 2021 Tahun 2200 Tidak Tidak demikian Halnya Karena perjanjian lama Itu adalah Bayangan Tentang sesuatu Yang akan terjadi Dan penggenapannya Adalah Kristus Jadi Sudah digenapi Di dalam Kristus Kristus sebagai kepala Dan Orang percaya Sebagai mempelainya Dan itu sudah Terjadi penggenapan Nah Nah Perjanjian lama Itulah yang disebut Langit pertama Bumi pertama Ya Langit pertama Bumi pertama Nah Disitulah Nabi-Nabi Berbicara Ya Nabi-Nabi Berbicara Tentang Kristus Ya Tentang sesuatu Yang akan datang Yaitu Berbicara Kristus Kemudian Waktu Kristus Ada di bumi Lahir di bumi Ya Waktu Kristus Lahir di bumi Ya Dia ada di bumi ini Ya Waktu Yesus memberitakan Injil Di tahun 30 Masehi Ini Sudah disebut Zaman Akhir Nanti kita lihat Ayatnya Ya Itu Sudah disebut Zaman Akhir Artinya Apa Kristus Turun ke Bumi Untuk Mengakhiri Satu Zaman Yaitu Zaman Perjanjian Lama Jadi Dia turun Ke Bumi Di Zaman Akhir Untuk Mengakhiri Zaman Perjanjian Lama Maka Dia harus Mati Di Kayu Salib Ya Dia mati Di Kayu Salib Ya Nah Waktu mati Di Kayu Salib Tabir Baik Alal Terbelah Dua Ya Ini secara Hukum Harus Digenapi Karena Nubuatan Nubuatan Di Perjanjian Lama Harus Digenapi Yesus Mati Di Kayu Salib Dalam Rangka Penebusan Dosa Ya Penebusan Dosa Nah Ini Sampai Menjelang Ke Tahun 70 Sebelum Kehancuran Baik Suci Allah Ini Semua Disebut Jaman Akhir Ya The Last Day Hari-hari Terakhir Nah Ini Sebut Contoh Di Kisah 2 Ayat 17 Dikatakan Tuhan Mencurahkan Rohnya Ya Di Hari-hari Terakhir Jadi Sudah Terjadi Sudah Terjadi Nah Kemudian Yesus Bangkit Nah Kebangkitan Ini Tidak Dipahami Oleh Banyak Bangsa Yahudi Maka Saya Bikin Cross Di Sini Kecuali Murid-murid Maka Yesus Terangkat Kemudian Ada Pentecostal Maka Pengenapan Firman Tuhan Terjadi Nanti Sampai Kehancuran Baik Suci Allah Secara De Fakto Secara Fakta Di Lapangan Terjadilah Kehancuran Baik Suci Allah Yang Didahului Oleh Masa Aniaya Selama Tiga Setengah Tahun Dan Di Tahun 70 Hancur Baik Suci Allah Ini disebut Akhir Jaman Nah Nanti Sesi Akhir Jaman Ada lagi Disampaikan Oleh Teman Kita Yang Lain Yang Mau Detail Menceritakan Apa Itu Akhir Jaman Tapi Hari Ini Saya Bercerita Jaman Akhir Yang Nanti Diikuti Oleh Akhir Jaman Nah Kemudian Setelah Nanti Akhir Jaman Selesai Selesai Di tahun 70 Masih Maka Pada saat Itu Juga Masuklah Menjadi Jaman Perjanjian Baru Dimana Disebut Inilah Realita Hidup Dalam Dalam Langit Baru Bumi Baru Inilah Yang Kedua Realita Perjanjian Yang Kedua Perjanjian Yang Baru Hidup Di Langit Baru Bumi Baru Nah Inilah Disebut Kita Orang Percaya Menjadi Baik Suci Allah Di Lam Ro Untuk Menggantikan Baik Suci Yang Hancur Tahun 70 Masehi Nah Inilah Jaman Baru Oke Ini Sebagai Gambaran Secara Menyeluruh Dan Untuk Jelasnya Kita Lihat Beberapa Ayat Terkait Dengan Jaman Akhir Empat Di Jaman Akhir Telah Terjadi Sahabat Telah Terjadi Bukan Akan Terjadi Tidak Telah Terjadi Satu Satu Petrus Satu Ayat 20 Iya Kristus Telah Dipilih Sebelum Dunia Dijadikan Tetapi Karena Bak Karena Kamu Karena Bangsa Yahudi Pada Saat Itu Baru Kristus Menyatakan Dirinya Lahir Melalui Seorang Perempuan Seorang Wanita Yang Suci Turun Ke Bumi Nah Ini Sudah Terjadi Di Jaman Akhir Jadi Waktu Yesus Turun Ke Bumi Itu Disebut Jaman Akhir Nah Dalam Bahasa Inggris Ya In This Last Time Ya Itu New King Jim Katakan Versen Jadi Itu Sudah Jaman Akhir Sahabat Sahabat Sekalian Jadi Jangan Kita Berkata Sekarang Jaman Akhir Nggak Nggak Ada Ayatnya Nggak Ada Ayatnya Yang Ayatnya Waktu Yesus Turun Ke Bumi Itu Zaman Akhir Ayatnya Jelas Nah Kalau Kita Berbicara Ada Dasar Ayatnya Ayat Menjawab Ayat Kira-kira Begitu Nah Kemudian Yang Kedua Di Zaman Akhir Juga Telah Digenapi Ayat Yang Nomor Dua Ini Meneguhkan Pembicaraan Kita Ibrani 1 Ayat 1 2 Setelah Pada Zaman Dahulu Ya Zaman Dahulu Yaitu Zaman Diperjanjian Lama Ya Teman-teman Sekalian Allah Berulang Kali Allah Berulang Kali Dan Dalam Pelbagai Cara Berbicara Kepada Nenek Moyang Kita Dengan Perantaraan Nabi Nabi Maka Pada Zaman Akhir Zaman Akhir Ya Teman-teman Sekalian Maka Zaman Akhir Dikatakan Lagi Di situ Ya In This Last Days Ya Pada Zaman Akhir Ini Ia Telah Berbicara Kepada Kita Dengan Perantaran Anaknya Jadi Tuhan Berbicara Kepada Kita Melalui Anaknya Kapan Nah Itu di tahun 30-an Masehi Teman-teman Sekalian Ya kan Di tahun 30-an Masehi Ya bukan Sekarang Waktu itu Secara Langsung Yesus Yesus Berbicara Nah Itu Zaman Akhir Itu Itu Adalah Zaman Akhir Nah Jadi Yesus Atau Anaknya Yang telah Ia Tetapkan Sebagai Yang berhak Menerima Segala Yang ada Oleh Dia Allah Telah Menjadikan Alam Semesta Oleh Kristus Allah Telah Menjadikan Alam Semesta Ya Jadi Waktu Yesus Turun Berbicara Menyampaikan Kebenaran Injil Kerajaan Allah Itu Adalah Zaman Akhir Jadi Kalau Rekan-rekan Saudara Sekalian Bapak Ibu Saudaraku Mendengar Ada Kotbah Atau Sharing Sekarang Menjemputkan Zaman Akhir Sekarang Ini Tahun 2021 Ya Teman-teman Sudah Tahu Bahwa Zaman Akhir Itu Bercerita Waktu Yesus Turun Ke Bumi Sampai Menjelang Tahun 70 Masihi Kehancuran Baik Suci Allah Itulah Zaman Akhir Sekarang Sejak Tahun 70 Sampai Kita Sekarang Dan Kedepan Sampai Anak Cucu Kita Terus Menerus Ini Kita Masuk Dalam Zaman Kasih Karunia Zaman Baru Zaman Hidup Di Dalam Kristus Relasi Dalam Roh Dan Kebenaran Kira Kira Begitu Nah Yang Tiga Ketiga Dasar Yang Ketiga Yang Saya Ambil Ketiga Ibrani Sembilan Ayat 26 Sebab Jika Demikian Ia Harus Berulang Ulang Menderita Sejak Dunia Dijadikan Tetapi Sekarang Sekarang Yaitu Pada Waktu Itu Pada Waktu Itu Ia Hanya Satu Kali Saja Menyatakan Dirinya Pada Zaman Akhir Dia Hanya Satu Kali Menyatakan Dirinya Dalam Wujud Manusia Pada Zaman Akhir Untuk Menghapus Dosa Oleh Korbannya Jadi Waktu Dia Mati Di Kayu Salib Itu Adalah Zaman Akhir Zaman Akhir Untuk Mengakhiri Zaman Hukum Dosa Hukum Maut Dosa Diakhiri Tetelestai Nanti kita Lihat Di Green Literal Ini literal Version Dikatakan Ini bagus Banget Terjemah Hanya Hanya Must Often Have Shower From The Foundation Of The World Ini kata-kata Ini But Now Once For All Di Sini At The Completion Of The Ages Jadi Untuk Menggenapi Jadi Kedatangan Kristus Ke Bumi Dalam Rangka Pengampuk Penebusan Dosa Itu Adalah Untuk Menggenapi Menggenapi Akhir Zaman Jadi Di Zaman Akhir Itu Untuk Menggenapi Akhir Zaman Saudaraku Nah Ini Sangat Luar Biasa Jadi Dia Tak Turun Ke Bumi Itu Dalam Rangka Penggenapan Akhir Zaman Penggenapan Akhir Zaman Yang Itu Secara Deure Secara De Faktunya Nanti Waktu Kancuran Baik Suci Allah Nah Nomor Empat Di Yohanes 19 Ayat 30 Dikatakan Sesudah Yesus Meminum Anggur Asam Itu Ia Berkata Sudah Selesai It is Finished Tete Lestai Lalu Ia Menundukkan Kepalanya Dan Menyerahkan Nyawanya Nah Secara Deure Ini Setelah Digenapi Setelah Selesai Nah Maka Nomor 5 Di Roma 8 Ayat 3 4 Sebab Apa Yang Tidak Mungkin Dilakukan Hukum Taurat Perjanjian Lama Yaitu Karena Tak Berdaya Oleh Daging Ya Telah Telah Dilakukan Oleh Allah Dengan Jalan Mengutus Anaknya Sendiri Dalam Daging Yang Serupa Dengan Daging Yang Dikuasai Dosa Karena Dosa Ia Telah Menjatuhkan Hukum Hukuman Atas Dosa Di Dalam Daging Dan Itu Sudah Selesai Jadi Sesuai Dengan Ibrani 10 Ayat 10 Oleh Karena Kasih Karunianya Oleh Karena Rahmatnya Orang Percaya Telah Dikuduskan Satu Kali Untuk Selama Lamanya 4 Ya ini Roma 8 4 Supaya Tuntutan Hukum Taurat Digenapi Di Dalam Kita Jadi Sudah Digenapi Sudah Selesai Di zaman Akhir Itu Tuntutan Hukum Taurat Sudah Digenapi Jadi Kita Tidak Perlu Lagi Terlibat Di dalam Hukum Taurat Sehingga Kita Kita Sudah Kudus Jadi Tidak Ada Lagi Sudah Diakhiri Diakhiri Yang Tidak Tidak Hidup Menurut Daging Tetapi Menurut Roh Jadi Saudara Dan Saya Kita Hidup Menurut Roh Bukan Menurut Hukum Taurat Daging Disini Mengacu Kepada Hukum Taurat Ritual Ritual Yang Sifatnya Fisik Itu Sudah Selesai Sekarang Menurut Roh Relasi Dalam Roh Dan Kebenaran Saudara Kita Perlu Meneliti Saran Saya Kita Perlu Meneliti Sehingga Pengertian Kita Clear Jelas Di dalam Pemahaman Di pikiran Kita Contoh Teman-teman Sekarang Ini sebagai contoh Yohanes 6 Ayat 40 Maksudnya Bapak Yang Mengirim Kristus Yang Siapapun Yang melihat Yesus Sebagai Anak Allah Dan Percaya In him Kepada Yesus May have Everlasting Life Jadi Memiliki Hidup Yang Kekal Hidup Yang Kekal And I will Raise him Up At The Last Day Jadi Aku Akan Membangkitkannya Pada Jaman Akhir Nanti Terjemahan Dalam Akhir Jaman Aku Akan Membangkitkannya Apa At The Last Day Pada Jaman Akhir Yaitu Jaman Akhir Apa Waktu Yesus Mati Dan Bangkit Itu Adalah Jaman Akhir Jadi Saudara Dan Saya Orang-orang Percaya Pada Saat Itu Sudah Bangkit Sudah Hidup Kembali Karena Kematian Adalah Kematian Dari Yang Dibawa Oleh Manusia Adamik Oleh Dosa Itu Sudah Selesai Mati Waktu Yesus Mati Di Kayu Salib Dikubur Dan Bangkit Itu Artinya Kita Juga Dibangkitkan Di Dalam Dia Hidup Baru Di Dalam Kristus Nah Itu Di Jaman Akhir Sudah Terjadi Sudah Terjadi Tetapi Tetapi Nah Di Alkitab Kita Dalam Bahasa Indonesia Ya Dalam Bahasa Indonesia Diartikan Begini Sebab Inilah Kehendak Bapakku Yaitu Supaya Setiap Orang Yang Melihat Anak Dan Yang Percaya Kepadanya Beroleh Hidup Yang Kekal Dan Supaya Aku Membangkitkannya Pada Akhir Zaman Nah Akhir Zaman Di Dalam Persepsi Banyak Orang Itu Nanti 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 Nggak Tahu Kapan Ya Nggak Tahu Kapan Nah Ini Padahal Seharusnya Bukan Akhir Zaman Disitu Tulisannya Teman Teman Sekalian Tapi Zaman Akhir Ya At The Last Day At The Last Day Harusnya Disini Ini Bukan Bukan Akhir Zaman Tapi Zaman Akhir Jadi Pada Zaman Itulah Ya Waktu Yesus Bangkit Itulah Ya Semua Orang Yang Percaya Pada Satu Lahir Baru Nikodemus Waktu Itu Tidak Mengerti Tentang Lahir Kembali Dilahirkan Kembali Nah Waktu Kita Dilahirkan Kembali Itulah Kita Menjadi Hidup Waktu Kita Hidup Di Dalam Dia Inilah Yang Sebut Hidup Dalam Kekekalan Sudah Mati Tapi Hidup Nah Ini Mati Tapi Hidup Sudah Mati Tapi Hidup Nah Inilah Dia Jadi Dan Supaya Aku Membagikannya Pada Jaman Akhir Ya Disini Jaman Akhir Teman-teman Sekalian Bukan Akhir Jaman Jaman Akhir Ini At The Last Day Nah Sejalan Dengan Kebangkitan Ini Sejalan Dengan Kebangkitan Ini Teman-teman Sekalian Maka Dikatakan Ya Di Ephesus 2 Ini Sering Kita Baca Ya Ayat 5 6 Telah Menghidupkan Kita Bersama Sama Dengan Kristus Sekalipun Kita Telah Mati Oleh Kesalahan Kesalahan Kita Oleh Kasih Karunia Kamu Diselamatkan Jadi Ada Relasinya Dengan Ini Dengan Yohanes 6 Ayat 40 Saudaraku Nah Di Ayat 6 Sangat Jelas Di Efesus 2 Ayat 6 Dan Di Dalam Kristus Yesus Ia Telah Membangkitkan Kita Juga Dan Memberikan Tempat Bersama Sama Dengan Dia Di Sorga Nah Ini Yang Disebutkan Di Dalam Bahasa Inggris Ya Has Raised Atau Raised Us Up Together And Sit Together Sit Together With Christ In In Heavenly Places Dia Katakan Di Dalam Kristus Jadi Kalau Saudara Sekarang Tidak Memahami Bahwa Saudara Sudah Hidup Di Dalam Kristus Dan Sudah Ditempatkan Bersama Dia Di Dalam Sorga Ya Berarti Rugi Sendiri Kalau Enggak Paham Kita Yang Rugi Kenapa Karena Kita Masih Memperlakukan Hidup Kita Dengan Pola-pola Pemikiran Lama Karena Semuanya Ada Di Mindset Kita Mau Renewing Mind Atau Tidak Kita Waktu Kita Mau Renewing Mind Kita Bertobat Bertobat Itu Renewing Mind Pikiran Kita Diubah Berubah Atas Pengertian Kita Waktu Kita Mengerti Kebenaran Maka Hidup Kita Happy Jiwa Kita Selamat Nah Ini Penting Teman-teman Sekalian Jadi Jangan Kita Dipusingkan Dengan Kata-kata Zaman Akhir Akhir Zaman Seakan-akan Kita Belum Berlaku Terus Akan Datang Dari Zaman Dulu Nenek-nenek Moyang Kita Berbicara Seperti Itu Dan Mereka Tidak Mengerti Apa Yang Mereka Bicarakan Dan Itu Yang Ditularkan Sampai Ke Banyak Orang Dan Banyak Orang Sampai Sekarang Mengerti Zaman Akhir Dan Akhir Zaman Belum Terjadi Kata Mereka Dan Ada COVID Mereka Sibuk Bilang Itu Akhir Zaman Zaman Ini Ada Apa Nanti Bilang Akhir Zaman Jadi Akhirnya Membuat Jemaat Membuat Anak-anak Tuhan Hidup Dalam Kebingungan Sahabat-sahabat Sekalian Untuk Itulah Sahabat-sahabat Sekalian Kehadiran CCM Bersama Teman-teman Sekalian Kita Ingin Memberikan Versi Apa Namanya Kebenaran Ini Sesuai Dengan Konteks Sehingga Orang Betul-betul Bisa Renewing Kalau Tadi Hidupnya Tidak Maksimal Karena Ada Ketakutan Ini Begitu Tanda Tanya Yang Tidak Jelas Kita Di CCM Ingin Membawa Menjelaskan Ini Sesuai Konteksnya Sesuai Timeline Sesuai Dengan Fakta Sejarah Sehingga Kita Menangkap Kebenaran Itu Dan Pikiran Kita Menjadi Cerah Sehingga Kita Mengerti Bagaimana Relasi Kita Dengan Tuhan Dan Kita Mengerti Siapa Kita Di Dalam Tuhan Sehingga Kita Benar-benar Hidup Kita Bisa Maksimal Di Dalam Hidup Yang Saya Katakan Adalah Sahabat Sahabat Sekalian Kalau Yesus Turun Ke Bumi Memberikan Karya Terbaiknya Dalam Hidup Karya Terbaiknya Dalam Hidup Pertanyaannya Kalau kita Sudah Percaya Christ in You Christ in Me Christus Hidup Di Tengah-tengah Kita Kalau kita Tidak Menangkap Kebenaran Ini Maka Hidup Kita Biasa-biasa Tapi Waktu Kita Menangkap Kebenaran Ini Hidup Kita Bisa Maksimal Dalam Hidup Sehingga Hidup Kita Yang Beberapa Puluh Tahun Ini Bisa Sangat Berarti Bagi Kehidupan Baik Bagi Istri Kita Bagi Anak Cucu Kita Bagi Kolega Kita Bagi Tempat Dimana Kita Bekerja Maupun Bagi Indonesia Nah Ini Sebetulnya Tujuan Tuhan Membuat Kita Ada Di Bumi Sebetulnya Untuk Itu Untuk Supaya Setiap Kita Menyembah Dia Dalam Roh Dan Kebenaran Dan Kita Mengerti Banget Bahwa Kita Ada Di Dalam Dia Dia Ada Di Dalam Kita Supaya Kita Apa Bisa Memberikan Karya Terbaik Dalam Kehidupan Nah Ini Penting Jadi Kita Ini Ada Dua Hal Memiliki Relasi Intim Dalam Roh Dan Kebenaran Ini Ada Dua Hal Penting Yang Kita Perlu Lakukan Dalam Hidup Kita Relasi Dalam Roh Dan Kebenaran Bersama Tuhan And Lakukan Yang terbaik Dalam Kehidupan Kita Mumpung Kita Masih Ada Di Bumi Ini Nah Ini Penting Sekali Teman Teman Sekalian Jadi Mari Waktu membaca Firman Tuhan Pahami Betul Akhir Zaman Zaman Akhir Lihat konteksnya Balik lagi Konteksnya Apa ini Maksudnya Supaya kita Mengerti Supaya kita Tidak Salah Pengertian Di dalam Konteksnya Itu Jadi Kalau Ada Orang Berkata Sekarang Zaman Akhir Akhir Zaman Belum Terjadi Saran Saya Cek Kembali Ayat Ayatnya Supaya Kita Jelas Karena Sekarang Bukan Lagi Akhir Zaman Atau Zaman Akhir Sekarang Tersebut Zaman Kasih Karunia Zaman Menghidupi Kristus Enjoy Be happy Be happy Dalam hidup Enjoy Our life In Christ Nah Mari kita Meneliti Lagi Disini Saudaraku Kita Teliti Teliti Sehingga Pengertian Kita Clear Nah Contoh Ini Kita Ada hubungannya Dengan Akhir Zaman Contoh Matthew 24 Ayat 3 Ketiga Yesus Duduk Di atas Bukit Zatun Datanglah Murid-muridnya Kepadanya Untuk Bercakap-cakap Dengan Bercakap-cakap Sendirian Dengan Dia Katakanlah Kepada Kami Bila Manakah Itu Akan Terjadi Maksudnya Apa Kehancuran Bik Suci Allah Satu Batu Tidak Ada Di atas Batu Lainnya Apakah Tanda Kedatangan Mu Ini Yang disebut Kedatangan Yang kedua Apakah Tanda Kedatangan Mu Ya ini Kedatangan Yesus Yang kedua Tanda Kesudahan Dunia Nah ini Tanda Kesudahan Dunia Ini Yang bikin Repot Orang Karena Dalam Bahasa Inggrisnya Di King King James Versen Dikatakan Ini And What Shall Be Design Apa Tandanya Of Thy Coming Tantang Kedatangan Mu Nah ini And Of The End Of The World Nah Inilah Yang orang Berkatakan Bumi Ini Akan Hancur Kiamat Padahal Tidak Demikian Teman-teman Sekalian Maka Kalau kita Menemukan Ini Kita harus Tak Paham Konteksnya Coba kita Lihat Terjemahan Yang lain Nah ini Ini King James Versen Ini New King James Sudah Diperbaiki Oleh New King James Dia Tidak Menggunakan Lagi Of The End Of The World Tapi End Of The End Of The Age Jadi Akhir Dari Suatu Jaman Akhir Jaman Akhir Dari Suatu Periode Waktu Aion Jadi Periode Waktu Nah Di Dalam Ini Yang Apa Namanya New English Translation Juga Sama Ya Ini Katakan Kepada Kami Kepada 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 Tentang Satu Batu Tidak Ada Di Atas Batu Lainnya And Apakah Tandanya Of Your Coming Tentang Kedatangan Mu Yang Kedua And Of The End Of The Age Tanda Akhir Jaman Akhir Jaman Itu Kapan Ya Sebetulnya Semua Ini Nanti Dijelaskan Lagi Lebih Jelas Lagi Berikutnya Ya Pada Saat Kehancuran Baik Suci Allah Yang Tadi Kita Sudah Gambarkan Di Gambar Yang Paling Depan Tadi Teman Teman Sekalian Ya Saya Kembali Kedepan Lagi Ini Teman Teman Sekalian Nah Ini Nah Ini Ini Tadi Kehancuran Baik Suci Allah Teman Teman Sekalian Jadi Kehancuran Baik Suci Allah Inilah Secara De facto Secara Sejarah Sesuai Dengan Kotbah Akhir Zaman Ya Sesuai Dengan Nubuatan Sudah Digenapi Jadi Inilah Yang Disebut Zaman Akhir Saya ulangi Lagi Teman Teman Zaman Akhir Adalah Zaman Waktu Yesus Turun Ke Bumi Sebelumnya Yesus Tuhan Berbicara Kepada Manusia Melalui Nabi Nabi Pada Zaman Akhir Sesuai Tadi Ibrani Satu Ayat Dua Ya Dia Melalui Anaknya Langsung Melalui Yesus Berbicara Di Zaman Akhir Dan Penebusan Siapa Yang Melihat Anak Ya Percaya Kepada Dia Beriman Kepada Kristus Maka Dibangkitkan Dibangkitkan Pada Zaman Akhir Jadi Orang Orang Percaya Sudah Bangkit Sudah Hidup Baru Di Dalam Kristus Disini Sudah Hidup Baru Di Dalam Kristus Karena Di Efesus 1 Ayat 4 Dan Kejadian 1 Ayat 26 Disitulah Tuhan Punya Rencana Untuk Menciptakan Manusia Yang Segambar Dan Serupa Dengan Dia Tak Bercacat Tak Bercelah Kudus Nah Waktu Kita Lahir Baru Di Dalam Dia Inilah Kita Kudus Tak Bercacat Celah Waktu Kita Lahir Baru Di Dalam Yesus Waktu Dia Bangkit Itu Kira-kira Teman-teman Sekalian Jadi Saudara Dan Saya Sebagai Orang Percaya Kita Telah Lahir Baru Kita Telah Hidup Baru Di Dalam Kristus Bukan Nanti Udah Meninggal Dunia Baru Hidup Baru Tidak Demikian Sahabat Sahabat Sekalian Nah Ini Ajakan Saya Ini Ajakan 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 Bagi Kita Mari Mengerti Bahwa Dalam Dimensi Fisik Dalam Kehidupan Ritual Ritual Yang Fisik Itu Telah Selesai Itu Adalah Tuntutan Perjanjian Yang Lama Hukum Taurat Telah Selesai Nah Kita Harus Mengerti Kita Sudah Masuk Dalam Dimensi Kehidupan Spiritual Yaitu Dalam Roh dan Kebenaran Dan Inilah Yang Terus Berlangsung Hingga Dalam Kekekalan Hidup Hidup Kita Dalam Realita Kristus Christ In You Christ In Me Dengan Relasi Dalam Roh Dan Kebenaran Yohanes 4 Ayat 24 Jadi Mari Kita Tidak Hidup Dalam Imajinasi Angan Mimpi Atau Pengharapan Palsu Sehingga Membuat Hidup Kita Tidak Maksimal Mari Kembali Kepada Konteks Kembali Kepada Back to the Bible Supaya Kita Mengerti Kebenarannya Yang Hakiki Nah Ini Saya Mengajak Kesitu Ingat Tuhan Telah Melakukan Semuanya Bagi Kita Bukan Kita Yang Melakukannya Bagi Tuhan Tidak Yesus Kristus Telah Melakukannya Sempurna Tete Lestai Bagi Kita Gak Ada Peran Kita Disitu Peran Kita Cuma Mengaminkan Mensyukuri Menghidupi Menerima Dan Menghidupi Dan Melakukan Yang terbaik Bagi Kehidupan Nah Itu Bagian Kita Kenapa Karena Tuhan Hidup Dalam Saudara Dan Saya Ingat Sekali Lagi Tuhan Telah Melakukannya Melakukannya Semua Bagi Kita Dan Kita Ingat Juga Bahwa Zaman Akhir Dan Akhir Zaman Telah Berlalu Kita Hidup Di Zaman Kasih Karunia Hidup Di Dalam Kristus Relasi Dalam Roh Dan Kebenaran Mari Terima Kebenaran Ini Dengan Kita Open Mind Open Heart Mari Terus Mengucap Syukur Dalam Hidup Be Happy In Your Life And Berikan Karya Terbaik Bagi Kehidupan Ini Penting Sekali Sahabat Sahabat Sekalian Untuk Kita Mengerti Kebenaran Ini Untuk Itu Sebelum Selesai Mari Kita Saya Mau Kita Berdoa Tuhan Yesus Kristus Puji Syukur Terima Kasih Hambamu Telang kau Percaya Untuk Menyampaikan Kebenaran Firman Tentang Jaman Akhir Yang Ada Kaitannya Dengan Akhir Jaman Tuhan Berdasarkan Ayat-ayat Firman Tuhan Kami Bisa Jelas Mengerti Kebenaran Mu Bahwa Jaman Akhir Telah Berlalu Yaitu Pada Saat Engkau Turun Ke Bumi Bahwa Bahkan Kami Telah Mati Dan Kami Telah Hidup Kembali Telah Dilahirkan Baru Di Jaman Akhir Bersama Engkau Kami Lahir Baru Di Dalam Engkau Kristus Sehingga Kami Sekarang Kami Yang Memahami Kebenaran Ini Dan Kami Aminkan Kami Telah Dikuduskan Satu Kali Untuk Selama Lamanya Dan Kami Aminkan Relase Kami Dalam Roh Dan Kebenaran Terima Kasih Tuhan Akan Kebenaran Mu Kami Mendapatkan Pencerahan Yang Mencerahkan Kami Sehingga Kami Hidup Bisa Maksimal Dalam Hidup Kami Terutama Generasi Generasi Kami Kedepan Terpuji Namamu Tuhan Kami Aminkan Kami Semua Sehat Di Dalam Kedupan Kami Dari Hari Lepas Hari Bersama Keluarga Dan Kami Aminkan Juga Tuhan Apapun Yang Tuhan Percayakan Yang Kami Kerjakan Kami Aminkan Tuhan Berkati Semuanya Berhasil Sempurna Di Dalam Nama Yesus Dan kami Siap Tuhan Engkau Yang Termanispestasikan Tuhan Yang Melakukannya Baik Kemauan Maupun Perbuatan Melalui Setiap Kami Melalui Anak Cucu Kami Melalui Kehidupan Kami Sehingga Banyak Orang Akan Melihat Bahwa Kristus Hidup Bahwa Sehingga Setiap Kami Akan Menjadi Kesaksian Dalam Hidup Sehingga Banyak Orang Percaya Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan Juru Selamat Terima kasih Tuhan Terpuji Namamu Siapkan Hati Pikiran Kami Untuk Masuk Dalam Diskusi Sebentar Lagi Dalam Nama Yesus Kristus Kami Ucap Syukur Amin 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 Terima kasih Terima kasih Pak Girsang Untuk Penjelasannya Yang Luar biasa Dan Ternyata Zaman Akhir Dan Akhir Zaman Itu Sesuatu Yang Bersa Dan Tetapi Punya Relasi Yang Kuat Dan Keduanya Sudah Berlalu Terima kasih